Sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Panglima TNI Kapolri, Kepala PNPB, Perwakilan Negara Sahabat dari Papua Dukini dan Afganistan, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan anomali cuaca, memicu terjadinya berbagai bencana, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Kita tahu pada tanggal 24 Mei 2024 telah terjadi bencana tanah longsor yang dasyat di Provinsi Enga di Papua Dukini. Pada bulan Oktober 2023 juga terjadi bencana gempa bumi di Afganistan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsi. Hadirin yang saya hormati, kita harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, karena itu hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Papua Dukini maupun di Afganistan. Bantuan yang kita kirimkan ke Papua Dukini senilai Rp18 miliar, dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, izin kit, dan juga bantuan ke Afganistan yang terdiri dari 10 item jenis bantuan senilai Rp17,5 miliar. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita di Papua Dukini dan di Afganistan dan membuat mereka segera bangkit kembali. Terakhir, saya pesan agar delegasi yang menjalankan misi kemanusiaan ini menjalankan amanah sebaik-baiknya dan jaga keselamatan selama bertugas dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Rebuk Indonesia ke Papua Dukini dan ke Afganistan saya berangkatkan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih.